Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan tak khawatir berhadapan dengan koalisi besar. Pasalnya, koalisi tersebut belum terbentuk dan kini baru sebatas dijajaki oleh lima partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hermawi menilai justru KPP yang sudah lebih matang dibandingkan koalisi yang lain. Diketahui KPP telah menetapkan figur calon Presiden yang akan diusung pada pemilihan Presiden 2024 yakni Anies Baswedan. Selain itu, KPP juga mengklaim bahwa pihaknya telah memenuhi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yakni sebesar 20 persen. Hermawi menyebut bahwa pihaknya telah lebih dulu menjalankan strategi untuk menghadapi siapapun partai politik atau koalisi pada pemilu 2024. Salah satu strategi itu antara lain, safari politik Anies yang sudah berjalan selama beberapa waktu lalu. Maka dari itu, Hermawi menegaskan bahwa KPP sama sekali tak khawatir dengan wacana pembentukan koalisi besar. Sebelumnya tersebar kabar bahwa lima partai politik akan membentuk koalisi besar. Partai itu yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara Golkar, PAN, dan PPP sudah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Sedangkan Gerindra dan PKB telah membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Terkait hal itu, PDIP juga diprediksi akan bergabung dengan koalisi besar tersebut. Terima kasih telah menonton!